Pernahkah kamu membayangkan, siapa sosok di balik truk semi-trailer yang kini jadi tulang punggung logistik Indonesia? Jawabannya, Garwood, insinyur Amerika yang menciptakan hoist hidrolik pertama untuk damtrak sekitar tahun 1911 hingga 1912, lalu mendirikan Wood Hoist Co. di Detroit pada 1914 untuk memproduksi bodi truk semi-trailer modern pertama. Bayangkan bongkar muat kayu atau batu bara dulu, kerja keras manual selama berjam-jam. Garwood lalu menggabungkan silinder hidrolik dan kabel pengait di antara kabin dan bak truk, sehingga muatan bisa terangkat dan terbalik dalam hitungan detik hanya dengan satu tuas. Inilah inovasi teknologi yang menandai sejarah truk semi-trailer pertama di dunia. Sejak itu, semi-trailer jadi andalan logistik global dan Indonesia, menghubungkan pabrik, pelabuhan, hingga gudang antar pulau. Di jalan tol kita, truk gandeng dan truk kontener berseliwuran, mengangkut bahan bangunan, elektronik, hingga bahan pokok, membuat distribusi lebih cepat, efisien, dan andal. Jalur darat Pulau Jawa hingga Sumatra, Pulau Kalimantan hingga Sulawesi, semua terhubung oleh armada semi-trailer. Tanpa teknologi Garwood, ekonomi kita tak akan semaju sekarang, karena logistik darat adalah nyawa perdagangan antar pulau. Menarik kan? Dari bengkel kecil di Detroit hingga armada truk gandeng di Indonesia, itulah kekuatan inovasi satu orang. Kalau kamu suka video edukatif ringan tentang sejarah inovasi teknologi, tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!